Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di praktikum sistem pendukung keputusan tahun 2021 pada pertemuan keempat Kali ini kita akan membahas tentang analisis PERD Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan PERD PERD adalah suatu metode analitik yang dirancang untuk membantu dalam scheduling dan pengawasan kompleks yang memerlukan kegiatan tertentu yang harus dijalankan dalam urutan tertentu dan kegiatan-kegiatan itu mungkin tergantung pada kegiatan yang lain Di sini sudah terdapat 6 kegunaan dari PERD Yang pertama, PERD biasanya digunakan untuk perancanaan suatu proyek yang kompleks Yang kedua, biasanya digunakan untuk scheduling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien Yang ketiga, mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia Yang keempat, PERD biasanya digunakan untuk scheduling ulangan untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan Yang kelima, menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya Dan yang terakhir, ada menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu Nah di sini, PERD menggunakan 3 waktu kegiatan Yang pertama, ada waktu optimistik atau dengan simbol A Waktu kegiatan bila semuanya berjalan baik tanpa hambatan-hambatan dan penundaan Yang kedua, ada waktu realistik atau dengan simbol M Yaitu, waktu kegiatan yang akan terjadi bila suatu kegiatan dilaksanakan dalam kondisi normal Dengan penggunaan-penggunaan penundaan tertentu yang dapat diterima Yang ketiga, ada waktu pessimistik atau dengan simbol B Waktu kegiatan bila terjadi hambatan atau penundaan lebih dari semestinya Sehingga menghasilkan waktu kegiatan yang diharapkan atau dengan simbol ET PERD menimbang kegiatan estimasi itu untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan dengan rumusan ET sama dengan A plus 4 dikali M plus B per 6 Oke, langsung saja teman-teman bisa lihat modul Asumsi yang digunakan dalam metode PERD adalah bahwa lama waktu semua kegiatan tidak tergantung satu sama lain Penentuan lama waktu penyelesaian suatu proyek dengan PERD dilakukan dengan menentukan waktu yang paling pesimis atau terlama Dan optimis atau tercepat untuk setiap kegiatan Oke, langsung saja kita ke contoh kasus Suatu perusahaan sepatu akan membuat proyek pembuatan sepatu model baru Dan harus melalui 8 tahap kegiatan Perusahaan membuat perkiraan waktu dan hasilnya sebagai berikut Nah, di sini sudah terdapat kegiatan pendahulu waktu optimis, waktu realistis, dan waktu pesimis Di mana kegiatannya atau aktivitasnya terdapat 8 aktivitas Yaitu dari A sampai H Nah, teman-teman bisa menjalankan WinQSB Ini menggunakan IM Oke, sudah terbuka Kemudian teman-teman bisa klik proyek manajemen PERD Selanjutnya klik file Kemudian pilih new Kemudian pada praktikum sebelumnya Teman-teman kan menggunakan single time estimate dan crashing Nah, itu dipakai untuk pertemuan CPM Nah, kali ini kita menggunakan triple time estimate untuk pertemuan PERD Teman-teman klikkan triple time Setelah itu muncul seperti ini Kemudian untuk judulnya teman-teman bisa menggunakan nama perusahaan yang ada di modul tadi Yaitu perusahaan sepatu Kemudian untuk number of activity-nya Teman-teman bisa lihat ada Di sini ada 8 Yaitu dari A sampai H Masukkan angka 8 Kemudian untuk row names-nya Teman-teman pilih saja A, B, C, D, E Kemudian klik OK Nah, sudah muncul Dimana terdapat activity, optimistic time, most likely time, pessimistic time, dan predecessor Nah, apa sih itu predecessor? Nah, predecessor itu adalah kegiatan yang mendahului atau kegiatan terdahulu Setelah itu teman-teman masukin waktu optimis, waktu realis, dan waktu pesimisnya Nah, untuk A dan B ada 1, 2, 3, 2, 3, 4 Kita masukin dulu Angkanya 2, 3, 4 Kemudian C dan D Ada 1, 2, 3, 2, 4, 6 2, 3, 2, 4, 6 Kemudian E dan F 1, 4, 5, 1, 2, 9 Yaitu 1, 2, 9 Kemudian ada G dan H 3, 4, 11 Dan 1, 2, 3, 3, 4, 11 Dan 1, 2, 3 Setelah itu teman-teman Masukin kegiatan pendahulu atau kegiatan yang mendahului Nah, dimulai dari C Nah, dimulai dari C, kegiatan C Ada A dan B A dan B Setelah itu Untuk B ada B Untuk E ada C Untuk F, C, D C dan D Kemudian G dan D Yang terakhir Ada kegiatan H Ada 3 kegiatan pendahulu E, F dan G Setelah itu Teman-teman bisa klik solve Nah, disini sudah terdapat Activity time-nya ada 14 minggu Teman-teman klikkan chart Nah, disini sudah terdapat Jalur kritisnya Kita lihat nilai ES, nilai LS Jalur kritisnya dan nilai kritisnya Nilai kritisnya 14 minggu Dengan jalur kritis B, D, G, dan H Nah, ini jalur kritisnya yang bertanda merah B, D, G, dan H Kemudian untuk Untuk nilai kritisnya ada 14 Nah, disini kita lihat disini ada 14 Nah, demikian Pembahasan tentang analisis part Yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh